Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Baik, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik. Ada yang tidak akhir? Yang tidak, Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lainnya kita akan mulai dengan berdoa dulu. Silahkan, Ketua Kelas untuk berdoa. Berdoa-dua, berdoa, 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 berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul Burul Asmi. Nabi Nuh. Yang pertama, kalian setelah menulis belajar ini Bapak-apak, kalian dapat memahami dalam 6 hari kiamat Yang kedua, mengetahui tanda-tanda hari kiamat Yang ketiga, memahami pentingnya merupakan diri Yang keempat, mengetahui hikmah beriman kepada hari kiamat Dan yang kelima, dapat mempraktikan hikmah beriman kepada hari kiamat di kehidupan sehari-hari Oke, ini adalah peta konsep yang nantinya kita akan belajar Pertama, kita akan menyakiti tentang hari kiamat dan juga mengakhiri kebiasaan-kebiasaan guru Kita sebagai manusia tidak lukut dari dosa dan juga salah Namun, itu adalah hal wajar Ketika kita melakukannya setiap hari, kita harus mengakhiri Apa kita harus segera bertobat untuk menghilangkan dosa-dosa tersebut Nah, kemudian kita juga akan belajar tentang kiamat surga dan juga kiamat bro Nah, setelah itu akan belajar tentang peristiwa hari kiamat Kejadian hari kiamat setelah kiamat bro Yaitu ada yaum ulfazah, yaum ulfazah, yaum ulfazah, yaum ulfazah, yaum ulfizah Dan nanti akhirnya ingat neraka dan juga surga Oke, sebelumnya ini adalah penuntutnya tentang iman kepada hari kiamat Iman kepada hari kiamat adalah percaya dan meyakini Bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran Nah, ini adalah definisinya ya Jadi, kita hidup di dunia ini tidak ala lama dan juga hanya sebentar saja Hanya sebentar seperti ibarat orang Kalau misalkan bertemu, kerumaman itu kan tidak sampai satu hari Atau mungkin ada yang menginap ya Tapi itu hanya sementara, apa namanya, tidak selamanya Begitu pun juga ketika kita hidup di dunia ini Kita tidak akan selamanya berada di dunia ini Akan ada sesuatu di mana kita nanti akan mengalami kefanaan Atau tidak ada yang selamanya Kecuali Allah SWT Itu adalah iman kepada kiamat Jadi, ingat ya, kita tidak selamanya ada Jadi, dimohon untuk memperbaiki diri Khususnya ketika amal dan perbedaan kita nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat Selanjutnya Nah, ini dasar tentang dari hari kiamat Saya becahkan dulu Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang Tidak ada teraguan padanya Dan sungguh Allah akan melengkap siapapun yang ada di dalam kubur Al-Quran surat al-Haz ayat 7 Coba Mas Awal, silahkan dibaca ayatnya bisa terlihat artinya Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang Tidak ada teraguan padanya Dan sungguh Allah akan memperbaikan siapapun yang di dalam kubur Al-Quran surat al-Haz ayat 7 Oke, baik, bagus Itu ada dasar tentang dari hari kiamat Sebetulnya banyak ya Tapi ini saya ambil salah satu potongan air yang terjadi Lanjut Nah, Allah SWT dan Rasulullah SAW Memang tidak memberitahu Kapan keterjadinya pasti hari kiamat Namun, Allah SWT itu memberikan tanda-tanda hari kiamat Yang pertama, yaitu karena terjadi bencana alam Seperti gempa bumi, tanah ronsor, dan lain sebagian Yang kedua, negara alam yang semua mencuri padang Padang pasir kembali-segur kembali Yang dipenuhi dengan sungai dan juga tumbuhan Dan juga poporan yang hijau ribun Yang ketiga, waktu yang berlalu terasa semakin singkat Nah, kita juga mungkin sudah merasakannya ya Ketika kita ke sekolah, pergi sekolah Kemudian nanti siang main Kemudian nanti sore main lagi Kemudian malam belajar lagi Tidak terasa waktu itu berdua sebegitu cepatnya Eh, kalau-tahu kalau kita sudah meninggalkan romantun Romantun sudah meninggalkan kita Eh, tahu-tahu sekarang sudah mau masuk Idul Adha Sebenarnya kita akan memasarkan ibadah borban Dan lain sebagian Jadi, waktu terasa begitu cepat Yang keempat, orang baik menjadi berkurang Namun yang jalan semakin bertambah Nah, ini kita semoga saja dilindungi ya Dari golongan-golongan orang-orang yang tidak berlaku buruk Eh, yang tidak berlaku baik atau buruk Peran lainnya Semoga saja kita menjadi golongan-golongan orang-orang yang diberkati oleh Allah SWT Yang juga dilindungi oleh Allah SWT Dan yang kelima Nah, manusia mengwarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam akan terlihat muda Ini sudah terjadi di bagi luar kita Kalau misalkan kalian pergi ke salon Ke salon itu kan banyak itu Macam-macam rambut, mobil rambut dan juga pewarna Tidak hanya hitam saja Salah satu tanda terjadinya hari kiamat Pembunuh pacarnya Atau bahkan yang kurang ajar kembali Pembunuh orang-orangnya gara-gara gak diberikan Yang diberikan handphone Nah, itu jangan tahu diberikan Semoga kita penindah dari berlaku seperti itu Yang ke sepuluh adalah Tuncungnya dejal Nah, dejal itu diriwakan Di dalam beberapa hadis Itu memiliki ciri-ciri yang bisa dilihat oleh orang-orang berlima saja Di tanda salah satunya adalah bunta Itu bapak bunta sebelah kiri Kemudian di jindarnya tetap tulis dengan tulisan yang jelas Kavarok yang kafir Dan dia memiliki rambut yang keriting Itu munculnya dajal Kemudian yang sebelah adalah munculnya Nabi Isa alaihi salam Nabi Isa alaihi salam itu tidak mati Masih hidup sampai sekarang Yang masih disembunyikan oleh Allah SWT Nah, arti ketika dajal muncul Di akhir Apa? Di akhir Itunya Nabi Isa akan muncul untuk membeli dajal Yang ke-12 adalah munculnya Imam Mahdi Dan yang ke-13 adalah munculnya Dabat Nah, untuk yang Imam Mahdi dia juga muncul Dabat Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya Apakah itu Imam Mahdi dia juga Dabat Ya Selanjutnya adalah pembagian hari kiamat Jadi hari kiamat itu terbagi jadi dua jenis Yaitu kiamat subro dan juga kiamat gubro Kiamat subro itu adalah kiamat yang kecil Sifatnya kecil Seperti ada orang meninggal Kemudian gempa bumi Gunung meletus Itu adalah kiamat subro Subro itu artinya kecil Dari kata Kemudian yang kedua adalah kiamat gubro Nah, kiamat gubro itu adalah kiamat yang betul-betul dari kiamat Jadi seluruh dunia berserah isinya akan habis Akan banyak dari segala-galanya Hanya Allah subro dan juga yang pakai Buat awalu buat akhidu Itu adalah kiamat gubro Nah, ini Peristiwa setelah kiamat gubro Tadi kan sudah saya jelaskan Bahwa saya kiamat gubro itu Akhirat kiamat yang Melahat habis Atau betul-betul Menyampung habis dunia berserta isinya Nah, setelah peristiwa itu Apa yang terjadi pak? Oke, lanjut Nah, yang pertama Ada yang pun Barzah Alam barzah Kalau misalkan lebih kalen itunya Alam barzah Yang diperlukan alam kubur Yang bermakna pintu gebel Menuju akhirat Atau batas Antara dunia dan alam akhirat Di alam kubur Manusia akan bertemu Dan ditanyai Dan diperiksa oleh Mereka bungka dan nantir Tentang segala amal Perbuatannya ketika Menjalani kehidupan Nah, ini Next Nah, tadi Tan sudah Alam barzah ya Alam barzah itu alam kubur Nah, sekarang adalah Yamun Pemas Atau hari kebangkitan Dimana kebangkitan manusia Dari alam kubur Untuk diarahkan Menuju padang wajar Kebangkitan manusia ini Akan terjadi setelah Ditiupkan sangka kala kedua Jadi Mereka israfil Itu meniup sangka kala itu Dua kali Ketika yang pertama Itu melahap habis Dan juga Meruntuhkan seluruh dunia Dan juga Seisina Yang kedua Itu membalikkan Seluruh makhluk Ya, makhluk Itu untuk digirin Kepada Masyarakat Dari Nabi Adam Sampai Umat Muhammad Yang tahun terakhir Nah, kemudian Di pada masa itu Akan bermacam-macam Orang dengan amal Dan kekuatannya Saat di dunia Nah, ini Selanjutnya Karena digirin kepada masyarakat Selalu Yang mau Masyarakat atau Hari Madal Dimana manusia itu Berkumpul Semuat di pada masa Nah, ini juga Ketika Aisyah Istri Rasulullah Bertanya kepada Rasul Itu Wahai Rasul Apa yang terjadi Dua manusia itu Ketika Di pada masa Tapi pun menjawab Rasulullah Berkumpul Di pada masa Kondisi manusia Laki-laki Maupun perempuan Itu Telanjang Nah, kemudian Aisyah bertanya Apakah tidak Apakah tidak Lalu Yang wanita Dalam keadaan Telanjang Kemudian Rasulullah Menjawab Wahai Aisyah Kalau Urusan mereka Urusan mereka Hadati Manusia Saat berkumpul Di pada masa itu Lebih hebat Dan juga Lebih baik Daripada Mereka Harus Bertatatat Atau Selalih Memandangi Allah Satu sama lain Jadi Ketika Di pada masa Jangan dikira Yang Meskipun Apa kita Telanjang Besok Dan juga Bersama Dengan Meskipun Dengan Kalimah Ita Itu Kita Bisa Sempat Memandangi Awal mereka Tidak Jadi Betul Dikatakan Nabi Sangat Seberat Sehingga Sampai Sampai Laki-laki Tidak Bisa Memandangi Sampingnya Yang Belakian Itu Perempuan Walaupun Dalam Keadaan Telanjang Nah 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 Tadi kan Sudah di Pada masa Kumpulkan Sekarang Yang Misalkan Itu Dihisap Atau Dihitung Amal Perjuatan Kita Selama Kita Hidup Di Dunia Nah Yang 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 Yaitu Hari Perhitungan Seluruh Amal Manusia Baik Yang Kalian Selama Dihisap Baik Maupun Buruk Itu Akan Dihisap Dan Setiap Amalan Pasti Memiliki Genjarannya Masing-masing Dalam Quran Surah Dihisap Bara siapa yang Mengerjakan Seburuh Apapun Amalan Itu Seketip Biji Zara Saja Dia Akan Melihat Balasannya Dan Bara siapa Yang Mengerjakan Amal Keburukan Walaupun Seperti Biji Zara Juga Akan Mengerjakan Balas Sanya Itu Nah Tadi Kita sudah Meluntukkan Ceritanya Dari Pengertian Hari Kiamat Kemudian Pembagian Hari Kiamat Kiamat Subro Kiamat Kubro Lalu Setelah Kiamat Kubro Tersebut Apa Saja Yang Merbah Yang Alam Bersa Yang 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 Pertama Menunjukkan Bentapa Pentingnya Iman Kepada Hari Kiamat Dalam Ajaran Agama Islam Jadi Penting Kita Percaya Hari Kiamat Itu Penting Sekali Kita Tidak Tidak Tau Kapan Kita Akan Memang Kiamat Mungkin Kalian Tapi kan juga ada kiamat subrol, salah satu kiamat subrol itu adalah meninggalnya orang-orang masjid kita Ya tidak semuanya tapi satu-satu gitu Mungkin ketika kita kemarin itu bencana COVID-19 kemarin kita apa namanya Mendengar binarillahi, 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 binarillahi dari to'a masjid, to'a masjid, satu lain-lain itu Itu juga salah satu kiamat subrol itu masih kecil itu Kemudian yang kedua, dengan adanya penggabaran tentang surga dan neraka dengan segala penikmatan dan juga siksaan Jadi kita akan tahu bahwa saya besok itu, yang kedua ini, dua tempat ini antara surga dan juga neraka Jadi ketika kita melakukan apa-apa yang baik, sering berbuat baik, sholat yang dikencengin, kuasanya rajin sekali Kita nanti akan diletakkan di surga, insyaallah Dan sebaliknya, kalau selama hidup kita itu kita melaksanakan perbuatan yang bak, apa, yang maksiat, apa, sukanya Minum-minuman, buat zinah, mencuri, mengapok, bekan sampai membunuh, dan lain sebagainya Kita juga akan ditempatkan di neraka dan itu kedua tempat ini ketal di jalannya Kalau misalkan di neraka, ya di neraka, terus sampai selama-lamanya, dan juga di surga, ya di surga, terus sampai selama-lamanya Yang tidak terhentung, karena itu adalah hasil dari apa yang kita perpaujamkan ketika kita di dunia Yang kedua, dengan sering disebut masalah iman kepada digama, maka hal itu mengingatkan orang-orang yang sering lupa dalam kehidupan karena kesenangan dunia Ya, pasti kita, ya bukan hanya kalian saja, kita semua, itu pasti memiliki ya rasa kesenangan terhadap ke dunia wia Karena ya dunia itu enak, kita bisa merasakannya, dan kita bisa, apa namanya, menikmatinya secara langsung Sedangkan kalau bisa masuk ke surga sama orang-orang, butuh berdekatan iman, gitu Jadi, tidak bisa, orang-orang yang misalkan terlihat secara nyata, akan lebih memilih untuk yang terlihat jahat Karena kan yang tidak rata itu kan belum jelas, gitu Nah, makanya, orang-orang yang percaya di neraka itu adalah orang-orang yang memiliki iman Tidak bisa dijelaskan secara faktual, atau secara kayak lita Misalkan jari, butuh berdekatan iman Oke, selanjutnya adalah tim kuis, ya Saya minta, saya beri lima orang ini, kita beri jeli dua kelompok Kelompok satu yang ini, kemudian yang kelompok dua ini Silahkan pembahasannya, saya berikan Silahkan, apa namanya, dibahas bersama kelompoknya Bisa berdekatan iman Kemudian, nanti dijawab Kemudian, setelah menjawab itu, berikan pertanyaan kepada kelompok yang lain Jadi, tidak hanya menjelaskan, tapi juga menanyakan Ya, silahkan, beri musik, saya berikan waktu dua menit Sudah? Oke Silahkan, berapa? Silahkan, mempresentasikan Boleh? Tanda-tanda kekiamat Tanda-tanda kekiamat Tanda-tanda kekiamat Menjadi warna hitam Menjadi warna hitam Munculnya dia hidup mewah Saling berlomba-lomba meninggikan bangunan Pria menyerupai wanita Dan sebaliknya Terjadi banyak kasus pembunuhan Keluarnya bejel Torunnya Nabi Isa Munculnya Imam Mahdi Dan juga munculnya Dabda Oke, baik Berikan pertanyaan kepada kelompok kedua Oke, untuk kelompok kedua Tadi kan sudah disebutkan Tiga belas Tanda-tanda kekiamat Sekarang coba Sebutkan Tiga saja Tiga tanda-tanda hari kekiamat Silahkan Tiga tanda-tanda hari kekiamat Yang pertama Munculnya Gajal Turunnya Nabi Isa Dan Munculnya Juang Mahdi Tiga tanda-tanda Tiga tanda-tanda Tiga tanda-tanda Tiga tanda-tanda C Yang kedua silahkan Mempresentasikan Tiga tanda-tanda Jadi tadi Pertanyaannya tentang Beriman kepada kekiamat Yang pertama Hikmahnya adalah Menunjukkan Betapa pentingnya Iman kepada kekiamat Dalam asal anak amat Islam Yang kedua Dengan adanya penggambaran Bersurga dan neraka Dengan segala kerikmatan Dan sesaanya Lalu selanjutnya Dengan sering yang disebut Masalah iman kepada kekiamat Maka hal itu akan meningkatkan Orang-orang yang sering lupa Terima kasih Karena kesenangan dunia Oke baik Silahkan berikan satu pertanyaan Untuk pelongkos satu Oke Untuk pelongkos satu Saya akan bertanya Tadi yang saya sebutkan tadi Sebutkan satu Hikmah Beriman kepada kekiamat Hikmah Hanya dari betapa pentingnya Hikmah kepada Dari kekiamat Oke baik Berikan pertanyaan Untuk pelongkos kedua Silahkan Oke Terima kasih Kepada dua pelongkos yang sudah Persataskan Ya Itu tadi Dia berjelasan tentang iman Kepada Hari kekiamat Oke Oke Maaf Baik Kita akhiri Terima kasih atas Penemuan kepada Pajian hari ini Apabila saya Ada salah kata Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.